Cara berikutnya bagaimana kalau seandainya kita membutuhkan 3 mic sekaligus Ada condenser, ada yang dynamic Nah ini yang saya rekam dengan suara dynamic ini Sudah terpasang Sekarang kita akan mencoba bagaimana menyambungkan mic condenser yang lain Ini ada satu Kemudian yang kedua yang ini Mic condenser yang kedua Nah bagaimana caranya teman-teman Sedangkan ini colokannya tinggal satu lagi lubangnya Nah teman-teman pada saat ini saya tunjukkan Ada 3 mic ya Yang perlu kita sambungkan ke dalam soundcard soundbase V12 ini Tadi sudah saya jelaskan bahwa Untuk menyambungkan ketiga mic ini Perlu dilakukan sedikit modifikasi Pertama tadi dari sisi kabel ya teman-teman Karena ini bisa menampung dua mic Mikrofon condenser sekaligus Maka kalau untuk memasang ketiga mic ini Yang saya pakai sekarang adalah mic dynamic ya Ini kita sudah sambungkan Dengan colokan mic condenser ya Yang biasanya mic dynamic itu 6,5mm Kita pakai kabel yang ujungnya itu yang 3,5mm bawaan dari mic condenser yang lain Jadi ini langsung bisa kita gunakan teman-teman Itu cara satu Nah sekarang Cara berikutnya bagaimana kalau seandainya Kita membutuhkan 3 mic sekaligus Ada condenser Ada yang dynamic Nah ini yang saya rekam dengan suara dynamic ini Sudah terpasang Sekarang kita akan mencoba bagaimana menyambungkan mic condenser yang lain Ini ada satu Kemudian yang kedua yang ini Mic condenser yang kedua Nah bagaimana caranya teman-teman Sedangkan ini colokannya tinggal satu lagi lubangnya Nah lubangnya tinggal satu Nah otomatis kalau untuk menyambungkan lagi kedua microphone ini Kedalam sound base V12 Maka kita butuh converter teman-teman Nah ini dia Contoh converternya ya Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 cabangnya Jadi memungkinkan kita menggunakan sampai 5 cabang mic microphone Baik itu condenser maupun dynamic Nah kita coba ya teman-teman ya Kita sambungkan kedua microphone ini Ke sound card sound base V12 Dari sisa lubang microphone yang tinggal satu Seperti apakah kualitasnya kita akan dengarkan bersama-sama Saya kecilkan dulu teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah terpasang ya teman-teman ya Kita pastikan terpasang dengan kencang Kemudian kelihatan di kamera Ya ini cabang 5 ya Bisa 5 microphone Sudah kita tancapkan Secara kualitas kita akan dengarkan Ini saya masih pakai yang mic dynamic ya Saya masih menggunakan mic dynamic Seperti ini Suaranya teman-teman Dan ini sudah kita sambungkan ke Mikrofon condenser yang lain ya Ini saya ketuk-ketuk nih Ini condenser yang lain Satu Ini condenser yang kedua Ya ini condenser yang satu Yang kepalanya merah Ini yang condenser yang satunya lagi Ya Nah itu ya teman-teman Kita coba dengan Suara dari mic Dari condenser yang Kepalanya merah Ini tipenya adalah Encore 300 Nanti saya akan masukkan ke deskripsi ya Tempat pembeliannya Nah kita akan coba Ini adalah yang Mikrofon condenser Suara dari microphone condenser Encore 300 Jadi seperti ini suaranya teman-teman T123 T123 Ya saya pikir Suaranya cukup bagus ya Walaupun dipakai cabang Tapi tidak terlalu berpengaruh ini teman-teman Terhadap kualitas suara Kita pindah ke Mikrofon condenser SF930 Tes 123 Tes 123 Tes 123 Nah ini Kualitas suara Mikrofon SF930 Yang sudah kita cabangkan ya Nah ini sudah kita buktikan Bahwa Ketiga mikrofon ini Bisa kita gunakan Ke soundcard soundbase V12 Nah ini sangat cocok teman-teman Kalau teman-teman Sedang membuat podcast Dadakan ya Kalau seandainya ada Melakukan podcast Di tempat-tempat tertentu Yang mungkin Dadakan gitu Mungkin dadakan Melakukan podcast Dan teman-teman Ini adalah salah satu solusi ya Ketika teman-teman ingin Merekam video Dengan Beberapa orang gitu Ini bisa Kita manfaatkan Dengan cara ini Jadi cukup Menggunakan Splitter ya Splitter 6 cabang Satunya untuk Dikoneksikan ke soundcardnya Dengan kabel Stereo ya Ini kabel yang dua lain Stereo 3,5 mili Kemudian sisanya itu Baru dikonekkan Ke mikrofon Jadi bisa Lebih nih Kalau dihitung-hitung Bisa lebih Sampai 1 2 3 4 5 6 Dengan Lubang satunya Lubang yang ada di Soundcardnya Yang satu lagi Yang saya colok Dengan mic Dynamic Jadi ada 6 mikrofon Seharusnya bisa Dikoneksikan Ke soundcard ini Nah seperti itu teman-teman Ini membuktikan bahwa Soundcard ini bisa digunakan Untuk beberapa mic Ya Ini contoh Kasus Yang bisa saya tunjukkan Kepada teman-teman Mudah-mudahan bisa Bermanfaat teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Un desired Dabagaat teman-teman Men Yang M Lima Say Terima kasih.